Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sefokus lesur kumaneng siruntuh Sikipemang Sibawa Yaikwa Lusman di channel Ogi Tuleng nah di video kita kali ini ya melo eri bahas Hai saya sedikit tertarik membahas dari postingan kanda Dian Soehardiman Senusih yang tentang mesjid tua yang ada di wajok Hai nah permasalahannya disini dari semua tutur cerita atau sejarah yang kita baca itu mesjid tua itu semua mengarah ke Tosora padahal Tosora ini baru dibuka kembali pada saat atau baru dihuni dihuni kembali itu pada saat arung matua wajok latandrilai Tosengeng yang menjadi arung matua wajok ke-23 Hai nah dalam lontar asukuna wajok pada saat pemerintahan latandrilai Tosengeng itu tidak ada diceritakan pembangunan mesjid tidak ada akan tetapi yang pernah diceritakan pembangunan mesjid itu adalah pada saman arung matua wajok yang ke-15 dan ke-17 yaitu lapakalongi tualinrongi yang dijelaskan pada lontar asukuna wajok yaitu dariwatul lesunana toliwwe tetoni masih gimana nainapa rigereseng ngisapi nabi nabita kenapa nih ridupai raja talloh dalam cerita dalam lontar asukuna wajok menerangkan begitu saat itu kerajaan wajok berada di wajok-wajok nah berdirilah masjid kemudian eh dipotongkan kerbau doanya kepada nabi-nabi Muhammad sallallahu wajok Hai dan pada saat itu diundang raja gua talloh dua orang-dua orang kemudian 30 orang yang meladeni melayani nah yang dijelaskan pada lontar asukuna wajok kemudian yang kedua yaitu pada pada saman Arung Matawa wajok ke-12 lepas tahun mula jaji itu dijelaskan disitu bahwa eh di dalam masjid itu dalam kondisi itu sedang di eh satu tahun berdirinya datu ribandang sebagai kadi di wajok kali wajok ulama di wajok diadakan lama ulit diadakan lama ulit pada saat diadakan lama diadakannya maulit amil dari tua dengan bilal dari benten pola itu saling bertikai saling mengata-ngatakan mengata-ngatai kemudian macam-macam panik kati eh eh nangkamui Arung Matawa wajok gangkana macai datu ribandang datu ribandang marah akan tetapi semuanya diam Arung Matawa juga pada saat itu diam karena kenapa dia sudah sudah menyerahkan semua haknya kepada kali wajok untuk persoalan syarat nah itu yang dijelaskan disitu kemudian setelah itu pada masa latanrilai tosengeng yang pertama kali membuka tosora kembali itu tidak ada dijelaskan bahwa pembangunan masjid disitu dalam lontar asukuna wajok tidak ada lagi nah ini yang perlu kita telusuri bersama dimana sebenarnya masjid tua yang pertama kali yang dijelaskan pada saat yang dijelaskan di dalam lontar asukuna wajok dimana sebenarnya apakah memang di tosora atau di wajok wajok kalaupun di wajok wajok itu perlu penelusuran yang mendalam ya nantilah kalau ada waktu kita coba telusuri kembali kita terjung langsung ke lapangan cari bekas-bekas siapa tahu masih ada puyung-puyung bangunan jangan sampai arah sejarah ini keliru yang dijelaskan dalam sejarah atau tutur yang mengatakan masjid tua yang pertama kali di wajok itu ada di tosora padahal dalam lontar asukuna wajok pada saat saman lapakalongi to'alin rungi bersama dengan pada saman arumatua wajok yang ke-12 itu disitu cuma dijelaskan ada pembangunan masjid ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid ada acara-acara di masjid tetapi di pada saat tosora dibuka kembali disitu tidak ada lagi yang dijelaskan di dalam lontar asukuna wajok oke sahabu ku sebagai penerus generasi muda kita harus menelusuri hal-hal seperti ini apalagi kita merasa orang wajok ya harusnya kita tertarik untuk membahas itu tertarik untuk menelusuri melakukan hal-hal seperti itu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih